Pertahan Putri Sematawayang Presiden Jokowi Dodo, Kahiyang Ayu, dengan Bobi Nasution tak hanya suguhkan nuansa budaya Jawa yang kental, tapi juga beragam keunikan. Yap, mulai dari prosesi kirap yang tampilkan delapan kereta kuda, yang mengantarkan masing-masing mempelai ke lokasi pernikahan di Gedung Grahasababuana. Setiap kereta ada satu orang kusir dan dua pendamping. Gak ketinggalan, setiap kereta pun dihias dengan bunga segar yang diambil secara khusus dari sejumlah daerah di Jawa Tengah. Eits, jika ditaksir biayanya mencapai 100 juta rupiah. Namun uniknya, pemilik istal dan seluruh kusir serta pendamping rela berpartisipasi dalam arak-arakan ini tanpa bayaran sepeser pun. Nah, dari kereta kuda yang digunakan ini, dua di antaranya rupanya milik Presiden Jokowi Dodo. Masih di prosesi kirap, yang gak kalah unik lainnya adalah iring-iringan para personel polwan dan prajurit wanita TNI. Dalam tugas khusus ini, mereka serempak kenakan busana adat Nusantara. Suvenir pernikahan anak Presiden Kahyang Ayu juga tidak kalah unik, mengusung unsur lokalitas. Keluarga Presiden Jokowi memesan kotak kaca grafir bermotif batik kepada perajin kaca asal Banjar Sari Solo. Motif batik sidomulyo dan beledak dipilih langsung oleh ibu negara Iriana Jokowi Dodo. Meski keluarga memesan dalam jumlah besar, sang perajin hanya mampu menyediakan 500 buah suvenir unik dan cantik ini. Nah, kalau soal makanan, selain berbagai menuka Solo, kakak kandung mempelai wanita, Gibran Raka Buming Raka juga menyiapkan 1.100 loyang martabak. Martabak Markobar Topping 8 Rasa menjadi andalan keluarga Presiden untuk menjamu tamu undangan yang hadir. Tak hanya martabak manis, martabak telur spesial juga disiapkan.